Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Keistimewaan sholat subuh Subuh adalah waktu pagi yang sangat istimewa Subuh merupakan saat pergantian dari malam ke pagi Dari gelap menuju terang Begitu istimewanya waktu subuh Sehingga Allah SWT menurunkan perintah sholat subuh Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 Dirikanlah sholat dari sesudah matahari terkincir sampai gelap malam Dan dirikanlah pula sholat subuh Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat Panggilan adzan untuk sholat subuh berbeda dengan adzan untuk sholat waktu lainnya Tambahan kalimat As-sholatuh khairu minan naum Yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur Mempertegas bahwa sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri Sholat subuh adalah sholat wajib Yang jumlah rekatnya paling sedikit diantara sholat falun lainnya Yaitu dua rokat Namun sebagai sebagian orang sholat subuh Seringkali begitu berat untuk dilaksanakan Meskipun telah mendengar panggilan adzan Lalu mengapa Allah memerintahkan hambanya untuk bangun pagi yang masih gelap Inilah salah satu keistimewaan sholat subuh yaitu Satu, membuka jalan rezeki Keajaiban pertama sholat subuh yaitu membuka jalan rezeki Kedua Menghindarkan dari api neraka Sholat subuh juga merupakan penyelamat seorang dari api neraka Tiga Sholat wajib subuh Lebih baik dari seluruh isi dunia Begitu tingginya keutamaan sholat subuh Sehingga Rasulullah pun meninggalkan sholat sunnah dua rokaat sebelum sholat subuh Atau dikenal juga dengan istilah sholat rawatib Kobliyah subuh Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguh dua rokaat itu sebelum subuh lebih aku cintai daripada seluruh dunia Empat Turunnya Nabi Isa ke bumi Sebuah peristiwa besar di akhir zaman pun akan terjadi pada waktu subuh Yaitu turunnya Nabi Isa alaih salam ke bumi Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili Rasulullah bersabda Imam mereka adalah laki-laki yang soleh Ketika pemimpin mereka tidak maju ke depan untuk mengimami dalam sholat subuh Tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam Lima Mencegah penyakit jantung Selain sebagai penyelamat, sholat subuh sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung Beberapa penelitian menyebutkan bahwa puncak terjadinya serangan jantung sebagian besar terjadi pada jam 6 pagi sampai jam 12 siang Pada saat itu dalam sistem tubuh terjadi kenaikan tegangan syarab simpasis dan terjadi penurunan tegangan syarab parasipatis Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!